Sabtu 23 Maret 2015, Uta Besar Korea Utara untuk Indonesia Eko Irfan Santoso menugaskan Sekretarisnya Erinda Cahaya ke Singapura. Gunak mewakili acara pertemuan dengan Dubes Korea Utara untuk Singapura. Setelah Sekretaris Dubes Korea Utara untuk Indonesia selesai dengan tugasnya, dia kemudian melakukan perjalanan untuk kembali ke Indonesia. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya hari Kamis 28 Maret 2015 dalam pemeriksaan Beacukai Bandara. Terima kasih telah menonton! Erinda Kedapatan Menyelundupkan Emas Ilegal senilai $1,4 atau seberat 27 kg yang diletakkan dalam kantung diplomatik. erinda Kedapatan Menyelundupkan Emas Ki Hal ini kepada kepala Bea Cukai Erinda kemudian ditahan Untuk sementara waktu Di kantor kepala Bea Cukai Di waktu penahanan Kepala Departemen Bea Cukai Bandara Melakukan interogasi Mengenai emas tersebut Atas kejadian ini Kepala Departemen Bea Cukai Kemudian menghubungi Duta Besar Korea Utara Untuk Indonesia Eko Irfan Santoso Dengan adanya laporan tersebut Eko memerintahkan Kepala Bea Cukai Untuk melepaskan Erinda Sebagaimana pasal 27 29 dan 37 Ayah 1 Konfensi Uina Setelah pembebasan itu Banyak media Indonesia Yang memberitakannya Sehingga Presiden Republik Indonesia Abdul Gofur Merespon cepat kejadian tersebut Karena dianggap hal serius Terhadap hubungan Antara kedua negara Pemerintah Indonesia Kemudian memanggil Eko Untuk datang ke Istana Negara Guna membahas kejadian Penyelundupan emas tersebut Kepala updated historiesok sairda nukumal Seolah Dika Tui Terima kasih telah menonton Setelah dilakukannya pertemuan yang bersifat tertutup dengan Dubes Korea Utara Presiden Republik Indonesia memerintahkan jurubicaranya untuk mengadakan konferensi pers kepada media Guna menyampaikan pokok-pokok hasil pertemuan Di antaranya 1. Presiden Republik Indonesia bersedia memaafkan tindakan sekretaris diplomatik Korea Utara Akan tetapi, pemerintah Indonesia meminta supaya sekretaris diplomatik tersebut dikembalikan ke negaranya 2. Meminta supaya sekretaris diplomatik tersebut dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya Dan Indonesia akan tetap konsisten memantau hingga sekretaris diplomatik tersebut benar-benar dihukum di negaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!